Oke, kami yakin kalian semua pasti sudah sangat familiar dengan model G-Shock GX56BB ini. G-Shock ini sendiri dikenal juga dengan julukan King Kong yang sesuai dengan postur tubuhnya yang besar dan gagah. Nah, masalahnya adalah kebanyakan orang kalau lagi diminta saran atau rekomendasi untuk sebuah jam G-Shock dengan ukuran besar hampir semua pasti menjawab G-Shock GX56 ini. Celakanya lagi di pasar Indonesia sendiri model GX56 ini hanya ada satu warna guys, yaitu warna full black GX56BB tersebut. Nah buat kalian yang mungkin tidak terlalu serak atau suka dengan model ini, jangan khawatir karena kami akan memberikan beberapa pilihan lain untuk kategori G-Shock berukuran jumbo. Oke, untuk rekomendasi yang pertama dari kami adalah seri Graffiti Master GA-1000 yang memiliki lebar bezel yang cukup besar yaitu 52.1mm. Model yang sudah cukup tua ini pertama kali diperkenalkan oleh Casio pada Januari tahun 2013. Dan itu artinya model ini sudah eksis selama 8 tahun dan masih cukup populer hingga saat ini. GA-1000 sendiri hadir dengan sensor digital kompas dan juga termometer yang akan cukup berguna bagi anda yang suka aktivitas outdoor. Walaupun secara teori model ini diperuntukkan untuk para pilot, namun tentu saja kalian bisa menggunakannya untuk kegiatan apa saja. Hadir dengan desain bezel yang sangat keren, berkat kombinasi antara resin berkualitas tinggi dan juga bahan metal membuat model ini terlihat sangat elegan. Harganya sendiri cukup mahal guys, yaitu sekitar 2.7 hingga 3 juta rupiah. Model ini bisa menjadi pilihan bagi kalian yang mencari G-Shock yang berkelas dengan harga di bawah 3 juta rupiah. Oke, pilihan berikutnya dengan lebar bezel 53.4mm yaitu seri G-Shock GA-700 yang pernah booming saat pertama kali dirilis pada tahun 2016. Pada saat itu sendiri belum banyak G-Shock yang hadir dengan tombol lampu pada bagian tengah bawah. GA-700 sendiri mengebrak pasar berkat desain yang besar dan gagah, serta harga yang sangat ekonomis. Harganya sendiri bervariasi antara 1 juta hingga 1,5 juta tergantung dari varian yang akan kalian beli. Sedangkan fitur dari model ini sendiri tidak banyak alias sangat standar. Tercatat hanya ada fitur waktu dunia, alarm, timer dan stopwatch. Tapi jangan khawatir guys, model yang besar dan tangguh akan bikin penampilan kalian menjadi di atas standar. Oke, untuk pilihan ketiga buat kalian adalah G-Shock GD350-1B berwarna hitam yang juga merupakan satu-satunya pilihan warna yang ada saat ini di Indonesia. Desain model ini cukup unik dan gagah menurut kami, terutama pada bagian sayap yang ada pada bagian belakang. Begitu juga dengan kombinasi apik antara tombol resin dan juga stainless steel. Dengan lebar bezel 50,8mm, cukup membuat model GD350 ini terlihat gagah dan besar. Layar LCD yang lebar dan luas akan membuat semua data dan informasi sangat mudah dibaca dan tentunya akan membuat mata lebih nyaman. Model ini sendiri bisa kalian beli dengan harga yang cukup terjangkau yaitu sekitar 1,1 juta hingga 1,3 juta rupiah di berbagai marketplace. Selanjutnya adalah model GD400 yang sangat layak Anda pertimbangkan jika menginginkan sebuah jam G-Shock yang tangguh dan gagah. Apalagi saat ini sendiri sudah tidak banyak model G-Shock yang hadir dengan kawat pelindung atau bulbar yang mengelilingi dan melindungi jam tangan ini. Dan walaupun lebar bezel model GD400 ini tidak sebesar beberapa G-Shock jumbo lainnya, namun model ini sendiri masih sangat pantas dimasukkan pada kategori G-Shock berwajah besar. Dijual dengan harga yang cukup murah yaitu sekitar 1,2 juta rupiah membuat model ini sangat populer selama beberapa tahun ini. Untuk produk G-Shock kelas menengah kami hadirkan G-Shock Mudmaster GG-B100 yang memiliki bezel yang terbuat dari bahan karbon. Ditambah dengan kehadiran 4 sensor yaitu kompas, altimeter, barometer dan termometer, serta fitur mobile link tidak heran jika model ini dijual dengan harga yang cukup mahal yaitu sekitar 3,7 juta rupiah. Lebar bezel 53,1 mm tidak diragukan menjadikan G-Shock GG-B100 ini terlihat sangat besar dan juga agak-agak. Bagian bezel yang terbuat dari bahan karbon dilapisi lagi dengan satu layer resin yang berwarna transparan untuk memberikan perlindungan terhadap goresan. Dan walaupun berukuran jumbo, model ini sendiri cukup ringan dengan hanya berbobot 92 gram. Hal ini berkat penggunaan bahan karbon yang terkenal sangat ringan pada beberapa bagian jam tangan ini. Selanjutnya dengan lebar bezel 54,1 mm, G-Shock Graffiti Master GR-B200 ini akan menjadi pilihan G-Shock berukuran jumbo yang sempurna buat kalian. Sama dengan model mudmaster GG-B100, model ini juga hadir dengan bezel karbon yang terlihat sangat elegan dan juga gagah. Dan gak cuma itu aja guys, GR-B200 ini juga memiliki fitur yang berlimpah. Mulai dari fitur 4 sensor yaitu kompas, altimeter, barometer dan thermometer, sampai dengan fitur mobile link yang bisa terkoneksi dengan bluetooth di ponsel kalian. Selain itu, model ini juga bisa terhubung dengan GPS pada smartphone untuk merekam data ketinggian dan rute selama penerbangan. Dan gak hanya sampai disitu aja guys. GR-B200 ini juga telah memiliki fitur akselerometer yang bisa melacak jumlah langkah kaki harian dan juga menghitung kalori yang dikonsumsi. Jam tangan yang dijual dengan harga sekitar 4 juta rupiah ini tentu saja merupakan pilihan yang menarik bagi kalian yang memimpikan G-Shock yang handal ini. G-Shock GW-9400 menjadi pilihan kami berikutnya untuk kalian. Model yang dijual dengan harga sekitar 3,8 juta rupiah ini juga membawa beberapa fitur yang menarik seperti triple sensor. Namun dikarenakan model ini sendiri adalah produk yang telah cukup lama, maka kalian gak bakal nemuin beberapa fitur-fitur baru G-Shock seperti mobile link dan carbon core guard structure pada model ini. Dengan lebar bezel 53,5mm dan popularitasnya selama ini tidak ada alasan bagi kami untuk tidak merekomendasikannya buat kalian. Apalagi varian GW-9400-1B Full Black ini baru saja hadir 1 tahun belakang ini untuk kembali menggoda kalian agar segera meminangnya. Oke dan yang terakhir ini merupakan G-Shock terlaris di seluruh dunia yaitu G-Shock GA110. Model yang sudah berumur 10 tahun lebih ini bisa menjadi pilihan kalian jika menginginkan G-Shock yang berformat analog digital. Dijual dengan harga sekitar 1,2 juta rupiah, GA110 ini hadir dengan lebar bezel 51,2mm yang cukup besar bagi kebanyakan orang. GA110-1B dengan warna hitam ini sendiri merupakan salah satu warna yang paling digemari oleh banyak orang selama ini. Desain tombol yang sangat besar alias oversize dengan permukaan anti-slip menjadi daya tarik model GA110 ini. Oke demikianlah rekomendasi 8 G-Shock berukuran jumbo dari kami selain model GX56BB. Dan tentu saja model GX56BB tetap menjadi rekomendasi teratas kami buat kalian. Sampai ketemu di video kami berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe agar tetap mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami.